Bumirsa menikmati berbagai menu makanan di tempat nongkrong asik dengan konsep outdoor yang sangat bersahabat, tentu sangat menyenangkan. Di kota Jambi, Kasiko telah familiar di telinga masyarakat dengan ratusan menu andalan yang disediakan. Nah, Bumirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada lensa ekonomi dan bisnis Jek TV hari ini. Terus saksikan setiap program-program Jek TV untuk terus menginspirasi hari-hari Anda. Saya Solina Lumantorwan undur diri, sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Bisnis kuliner ibarat sebuah medan yang penuh dengan tantangan, inovasi rasa serta kreativitas dalam penyajian dan pelayanan menjadi kunci utama agar dapat terus bertahan dalam persaingan. Terima kasih telah menonton! Seperti yang dilakukan oleh salah satu tempat tongkrongan asik satu ini, yakni Kesiko. Kesiko menawarkan konsep berbeda dengan pelayanan prima dari para karyawan. Di Kesiko, Anda lebih bebas memilih berbagai menu makanan dan minuman yang Anda inginkan. Karena Kesiko menyediakan ratusan menu lezat yang dapat Anda jadikan pilihan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam penjalanan usaha, Kesiko menggadeng beberapa pelaku usaha sebagai mitra untuk mengisi tenan yang tersedia. Total keseluruhan ada 8 tenan. Nah, bagi Anda yang ingin berkunjung ke tongkrongan asik ini, Anda juga tak perlu khawatir, tidak kebagian tempat duduk. Karena ada sekitar 700 tempat duduk yang disediakan oleh Kesiko bagi para pengunjung. Kesiko itu adalah singkatan dari kuliner Simpang Kepi. Kita dengar juga dengan bahasa Jambi-nya, Kesiko itu adalah kesini. Jadi untuk warga Jambi, apa sih itu Kesiko? Berarti artinya kesini. Jadi kita mengajak pengunjung warga Jambi untuk kesini. Perbedaan kita dari kuliner tempat lainnya itu, kita memiliki area parkir yang luas. Dan ramah-tamah karyawan-karyawan kita terhadap pengunjung dan menu-menu terbaik dari para-para mitra kita yang bisa dijangkau oleh warga Jambi. Dan juga kita memiliki area lokasi yang luas untuk makanan dan minum para warga Jambi. Jadi setiap mereka kesini, mereka tidak merasa kebingungan di mana tempat duduknya. Karena kita menyediakan 700 atau 800 meja dan kursi. Dan juga kita disini mengadakan live musik. Live musik itu seminggu tiga kali. Jadi untuk warga Jambi tidak merasa bosan untuk datang ke Kesiko. Para pengunjung juga disuguhi fasilitas musola yang bisa digunakan untuk sholat jamaah bersama. Fasilitas musola ini hampir jarang ditemui di tempat rongkrongan lainnya. Di Agustin, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!